Perkenalkan, saya Abe, Wakil Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Sukabumi sekaligus Koordinator Acara dalam Pemilihan Duta Wisata Mojang Jajaka Kabupaten Sukabumi 2021. Hari ini jumlah peserta? Hari ini jumlah peserta yang ikut berkumpul di Dinas Pariwisata berjumlah 27 orang karena 3 diantaranya izin karena ada kendala akademik ataupun dalam kondisi yang tidak sehat. Jadi bisa dilihat di belakang saya ada sekitar 27 calon duta wisata yang saat ini sedang mengikuti seleksi tahap kedua untuk nantinya kita akan memilih sekitar 8 pasang atau 16 finalis untuk melaju ke tahap Grand Final. Hingga saat ini Pak, proses tahapan yang sudah dilaksanakan? Ya, proses yang sudah dilalui oleh ke-30 calon duta wisata yang pertama melakukan pendaftaran setelah itu mereka disaring dalam audisi online. Jadi kita melakukan audisi melalui berkas dan juga interview virtual atau virtual interview melalui sosial media WhatsApp waktu itu. Kita mewawancari mereka secara virtual. Nah setelah itu kita memberikan beberapa tugas dan pada akhirnya kita memilih 30 orang ini. Nah 30 orang ini kita ikut sertakan dalam seleksi tahap dua yang nantinya akan disaring kembali menjadi hanya 16 orang atau 8 pasang yang akan berkompetisi di babak final di bulan November nanti. Bisa diungkapkan Pak? Yael-yaelnya Pak? Yael-yaelnya. Tahun ini kita mengangkat tema atau topiknya, temanya itu Mas Sagi. Jadi Mas Sagi itu kita harapkan bahwa seorang Mojang Jajaka harus memiliki karakter yang lengkap. Yang pertama pengkuh agamana. Yang kedua luhung ilmu na. Yang ketiga jembar budayana. Yang keempat rancage gawe na. Jadi ini menjadi bentuk atau simbol atau ikon dari pemuda yang kita sebut sebagai nonoman panutan. Artinya pemuda yang diberikan gelar sebagai Mojang Jajaka harus bisa memberikan contoh baik kepada pemuda lainnya, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Sampurasun, perkenalkan nama saya Maulana Aditya dari Kecamatan Sukaraja. Saya di sini mengikuti ajang Mojang Jajaka Kabupaten Sukabumi adalah ingin mengembangkan potensi khususnya di bidang turism atau di bidang pariwisata. Dan salah satu pariwisata di Kecamatan saya adalah Situ Jidrup. Sampurasun, saya Erati Anjani dari Kecamatan Cibada. Motivasi saya mengikuti ajang pemilihan Guta Wisata Mojang Jajaka Kabupaten Sukabumi yaitu menambah pengalaman dan juga di daerah saya itu memiliki banyak wisata kuliner yang bisa dikunjungi oleh banyak orang dari manapun. Moka Kapsi 2021 Masa Ki Masa Ki! Moka Kapsi 2021 Masa Ki Masa Ki!